Tidak bisa dimungkiri, hingga kini produksi beras nasional belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Kedaulatan pangan terus dipertanyakan, sebab dari tahun ke tahun Indonesia selalu impor beras dari negara tetangga. Tahun 2023 menjadi tonggak sejarah impor beras tertinggi. Pada waktu tahun lalu saya mengajukan importasi, semua orang komplain, ngapain Pak Impor? Hari ini yang buat intervensi beras apa kira-kira? Beras impor. Kalau mau fair harusnya pada minta maaf sama Kepala Badan Pangan. Hari ini kita masih bisa intervensi, masih bisa jaga harga juga tidak terlalu tinggi. Harga kita tidak terlalu tinggi loh. Stok ada terus loh. Kemudian yang 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat, masyarakat desil 1-2, 98 persen, itu sudah diberikan beras gratis. Sudah benar dong? Yang terendah sudah diberikan. Artinya kalau ada yang bilang mitigasinya tidak, justru karena kita sudah mitigasi dari sebelum ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.